Jadi saya baca disini Dalam buku Vito Terapi ini Subhanallah ya, saya katakan disitu Yang penulis yang menyatakan disitu Bahkan beliau mengatakan bahwa Saya baca gitu kan efek samping Efek samping gitu kan, saya baca 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 Mostly kebanyakan efek samping itu Ya gak terlalu berat lah Beliau sebutkan juga ya, saya sedikit bahas Bahwa nanti kalau baru kita Bahas tentang apa yang bisa Meningkatkan kebalan tubuh kita Di saat covid kayak begini ya Atau mungkin gak covid juga kita jaga aja nih badan Beliau katakan bahwa Herbal itu aman Ya gak aman-aman juga Nah ini menarik loh sekalian Baik, bagaimana saya menjelaskan nih Dalam tulisan beliau Beliau mengatakan bahwa Ada beberapa jenis herbal yang memang Itu memang perlu ya tubuhan Yang memang perlu hati-hati Penggunaannya Bahkan beliau juga menyebutkan Ubi saja Ubi singkong gitu kan Itu juga ada mengandung zat beracunnya Tapi kita lihat Orang tua kita itu Sudah diajarin dengan Pasti diajarkan dengan Orang apa Nenek moyang mereka Yang pasti dapat imunnya dari Dari Tuhan, dari Allah juga Untuk mengolah sesuatu Jadi gak ada Kita lihat Gak ada orang keracunan Makan singkong gitu kan Meskipun singkong itu memang Ada bahan-bahan loh Getahnya itu memang Gak apa Gak baik Bahkan berbahaya bagi tubuh Di situ saya baca gitu kan Dia mengatakan lagi bahwa Memang herbal-herbal itu Ada juga yang perlu hati-hati Nah ini yang menarik loh sekalian Bapak Ibu lihat Allah menjelaskan Al-Quran Kata Allah Kami akan melihatkan Tanda-tanda kebesaran kami Di segenap penjuru langit Dan pada diri mereka sini Sehingga jelas lah bahwa Al-Quran itu benar Herbal lah ada yang berbahaya Ada Tapi Allah gak ciptakan banyak Coba saya katakan Kalau kita bicara komfre Komfre atau mungkin Apa tuh ada satu Daun itu yang Lupa saya melamanya Apa itu yang pahit Yang biasa digunakan Buat pesticida di tanaman Antara jumlah yang ditanam Atau yang beredar di masyarakat Gitu kan Dengan yang katakanlah memiliki Komponen-komponen yang perlu Diwaspadai Karena dia toksik segala macam Banyakan yang aman Gitu loh Banyakan yang aman Bapak Ibu sekalian Jadi Dari situ memang kita membaca Tanda-tanda kebesaran Allah disitu Gitu kan Jadi gak usah Kita memang perlu waspada Kita memang perlu waspada Tapi Terlalu waspada juga Menurut saya gak pas Gitu kan Maka Saya pernah bikin kajian di Jogja saat itu Di Jogja itu Ada seorang dokter bertanya ke saya Dokter Bagaimana Keamanan Nah dia tanya gitu kan Bagaimana menurut dokter keamanan kunyit Apa segala macam Gitu-gitu lah Saya katakan Itu aman gak gitu kan Sehari berapa kali Saya pribadi gak hafal semua lah dosisnya Ya Gak hafal semua Tapi saya bilang sama dia Dok ini aja dok Kita Pertanyaan dokter ini Saya bilang Gak usah panjang-panjang Gitu Saya jawab gitu kan Saya cuma tanya Adakah data di negeri ini Saya bilang yang orang Ya keracunan Minum rempah Minum rimpang Saya bilang Jahe kunyit segala macam Kencur Ada gak saya bilang Banyak gak data itu yang menjelaskan Ya di luar yang dicampur sama Bahan-bahan sintetik kimia Ya lain cerita Saya katakan Ada Gak ada orang tua kita keracunan minum kunyit Gak ada orang tua kita keracunan minum jahe Saya bilang Kenapa Karena memang Tuh dosis yang kita pakai Secara rentang dosisnya pun Panjang sekali Ada dosis terapi Dosis maksimal Dosis letal Kan gitu kan Ilmu farmakologi yang Mungkin Bapak Ibu lebih paham Gitu kan Nah mereka-mereka ini kan Dosis maksimalnya itu panjang sekali Ya panjang Gitu kan Jadi Hampir-hampir boleh saya katakan Kalau boleh saya katakan Ya relatif aman Gitu kan Tinggal kita lihat Ya bagaimana khasiatnya Dan data Indonesia Boleh sekalian Kalau boleh saya katakan Kita tahu bahwa Ada 40 ribu jenis tanaman obat Di negeri kita ini Yang belum termanfaatkan Sama sekali Saya teman saya Dia Satu angkatan sama saya Dia dokter Sekarang sudah dokter juga Di patologi anatomi Itu dia Penelitian dia Waktu itu tentang Apa itu namanya ya Daun Ketela rambat Yang digunakan Untuk Diabetes Ternyata Hanya Sekedar numpuk Ya sebagai literatur Saja Gak terpakai Sampai sekarang Kenapa Kita gak menyebar Luaskan itu Masalahnya itu Ya Banyak sekali Penelitian-penelitian Kayak begitu Yang akhirnya Cuma sekedar Penelitian Gara-gara apa Gara-gara Kalau boleh sedikit Saya Nambukin dikit lah Gitu kan Ya terlalu murah nanti Ngobatin Orang Penyakit berat Dengan menggunakan Bahan-bahan beginian Ya Maka saya katakan Mari kita luruskan Niat dulu Tenang aja Ya Gak usah khawatir Dengan 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 Rezki Dengan apapun Kita harus yakinin Bahwa Semakin banyak Ilmu yang kita share Kepada orang lain Sekalian Maka akan semakin Besar Atau makin berkah Kehidupan kita Insya Allah Apalagi Anda Masya Allah Dapat ilmu parmasi Empat tahun Ya tambah dua tahun Tambah lagi magister Tambah lagi dokter Allahu Akbar Sampai jumpa